Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua apa kabar kalian hari ini Cicak adalah hewan merayap yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua Bisa dipastikan cicak pasti ada hampir di setiap rumah Tidak hanya membuat jijik Kotoran cicak juga bisa menempel pada benda-benda di sekitar rumah kita Seperti buku, di lemari, langit-langit, ataupun di kursi Namun teman-teman semua tidak usah khawatir Karena di kesempatan kali ini saya akan membagikan caranya Agar kita bisa menjebak ataupun menangkap cicak Yang kita butuhkan adalah sebuah lakban ya Atau serotip Kemudian bahan kedua yaitu sebuah kardus secukupnya Karena kardus ini terlalu besar Saya akan membaginya menjadi dua bagian Kurang lebih ukurannya menjadi 20 cm x 30 cm saja Selanjutnya kita ambil double tip kertas Kita tempelkan pada bagian ujung dari kardus yang sudah kita siapkan tadi Tempelkan pada kedua ujung dari kardusnya Setelah itu jangan lupa kita buka terlebih dahulu double tip yang sudah kita tempelkan Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya Ambil selotip ataupun lakban dalam ukuran yang lebih besar ya Yang sudah kita siapkan sebelumnya Kita buka Kemudian kita tempelkan di bagian atas kardus Yang sudah kita pasangkan double tip kertas tadi Dan untuk posisi selotip yang ada perekatnya Yaitu di bagian atas Karena nantinya akan kita gunakan Sebagai penjebak dari cicak yang akan menempel Seperti ini ya Sehingga serotip kita akan rapat dengan kardusnya Dengan menggunakan double tip Ulangi langkah yang sama Sampai semua permukaannya tertutup Dengan menggunakan serotip bening ini Sekarang semua permukaannya Sudah berhasil kita rapisi Menggunakan serotip bening Selanjutnya kita pasang di area yang sering banyak cicak Dan jangan lupa Kita pasangkan di tengah-tengahnya Umpan makanan yang sering dimakan cicak Bisa menggunakan nasi Ataupun yang disukai cicak Dan nanti cicak yang akan mengambil umpan ini Akan terkena Atau menempel Pada bagian serotip Yang lengket pada bagian atasnya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Semoga video ini bisa bermanfaat Silahkan buat sendiri di rumah Dan buktikan sendiri hasilnya Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton